Intro Tanggapan Rizky DA soal isu lastik jarak hamil duluan Rizky DA memberikan tanggapan soal kabar heboh lastik jarak yang tengah hamil sebelum dinikahi oleh Rizky Bila Tak ingin terus terseret suami Nadia Mustika ini memilih untuk tidak berkomentar No comment mohon maaf saya gak tahu kata Rizky DA dalam video yang tersebar di Youtube Yang baik-baik saja no comment ya imbuhnya Kendati tak ingin berkomentar soal kehamilan lastik Rizky menjelaskan panjang lebar soal isu kehamilan kedua sasistri Wah enggak-enggak Nadia hamil anak kedua Tegak Rizky Ia mengaku saat ini dirinya dan Nadia ingin fokus membesarkan putra mereka Baik haki Saki Ramadhan Enggak ada program hamil belum nantilah Saki belum setahun juga ujarnya Mau fokus ke Saki dulu kan soalnya baru menjalankan kehidupan rumah tangga nih Dan mau fokus ke Saki untuk memberikan pendidikan dan contoh yang baik Pungkasnya Dan inilah berita selanjutnya Bukan karena fisik Alasan Rizky Bilar nikahi lastik Jorah di Terawak Ahli Tarot Ada kegamangan Meskipun telah selesai menggelar pernikahan Tapi Rizky Bilar dan lastik Jorah masih menjadi perbincangan Sempat diragukan akan sampai menikah Rizky Bilar akhirnya mempersunting lastik Jorah bulan lalu Alasan Rizky Bilar memutuskan untuk menikahi lastik Jorah Pun di Terawak Ahli Tarot Gifari Sebagai mana diri hadari di kerandak cat Pasuk Malaya.com Dari unggahan di channel youtube Waswas Pada Senin 13 September 2021 Rizky Bilar diuntak memiliki banyak pilihan Rizky Bilar itu dihadapi banyak pilihan Banyak perasaan Banyak hati Tapi tiba-tiba sama Tuhan dikasih plot tweets Kata Ahli Tarot Bisa dibilang Rizky Bilar itu ada pada ambang kegamangan sambungnya Namun Rizky Bilar di Terawang berusaha mencari pendampingnya Sehingga menemukan lastik Jorah yang disebut sebagai buah nanisnya Ada upaya yang begitu keras dari Rizky Bilar untuk menemukan cinta sejati Ini ada usaha yang cukup keras Ujarnya Terkait alasan Rizky Bilar memilih lastik Jorah sebagai pasangannya Meskipun banyak pilihan pun diungkap Ahli Tarot Disebut-sebut jika dipilihnya lastik Jorah sebagai istri Bukan karena fisik tapi karena ada hal lain Kebijaksanaannya lastik Pengambilan keputusan lastik Kedewasaan yang harus Bilar tahu Itu yang membuat mereka cocok Jelas Ahli Tarot Ada kedalaman berpikir Ada kematangan Ada kedewasaan Ada perenungan yang selama ini Bilar cari Sembungnya soal pilihan Rizky Bilar Menurut kerawangannya Rizky Bilar tak akan puas hanya dengan fisik Tapi justru menyukai hal-hal yang bersifat kognitif Lasti mampu memvalidasi Lasti bahkan mampu mendukung Lasti bahkan mampu membantu support sistem terbaiknya Bilar Ungkap Ahli Tarot Oleh karena itu Meskipun sempat ada kegambangan dan memiliki banyak pilihan Rizky Bilar memilih lastik Jorah Itu yang sebenarnya Bilar butuhkan dari banyak wanita yang pernah hadir di hidupnya Lastilah yang mampu memenuhi aspek itu Tutur Ahli Tarot Namun dia mengingatkan jika lastik Jorah yang bersodiak Leo Harusnya mampu menahan dirinya Karena Rizky Bilar yang lebih mendominasi dalam hal kepemimpinan